Dan pertama-tentunya saya sangat terticut dan juga sedih juga gitu ya. Karena ini datang dari Ibu Boding yang seorang akademisi dan akademisi yang kultural yang harusnya tidak membedakan berita-berita yang tidak benar. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya dua tahun. Tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan dua tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi dua tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai dua kali, ada jadi Gubernur Jakarta, ada jadi Wali Kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Pernyataan yang dua tahun itu bukan datang dari saya. Ya udah, ini gimana kalau sudah dua tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernikahan beliau ya. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen juga, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, ya itu tidak apa-apa. Ya, yaudahlah, Bu, jangan di, sekitar sini tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah. Ini pernyataan dia, Hauhidupan berdekatan saya. Sampai jumpa. Terima kasih.